Penangkapan Dolly Manurung, anggota geng motor terduga pelaku pembacokan prajurit TNI dari Yonif 100 PS, Medan, berlangsung secara brutal. Dolly babak belur saat ia ditangkap paksa oleh sekitar 20 orang pria rambut cepak di rumah orang tuanya. Bahkan ia sempat dikabarkan meninggal dunia. Tak hanya itu, puluhan pria cepak itu juga merusak sejumlah properti di rumah orang tua Dolly di Jalan Orde Baru, Lingkungan 5, Kelurahan Seiagul, Medan Barat, Sumatera Utara. Hal itu diwangkap Edu Manurung, ayah dari Dolly. Menurut Edu, saat datang ke rumahnya, Minggu, 3 Agustus 2024, puluhan pria cepak itu mengaku sebagai polisi. Katanya mereka polisi, mencari anak saya, Dolly Manurung. Ujarni Edu. Begitu tahu Dolly ada di rumah, ia langsung dipukuli bersama-sama. Di depan ayahnya. Saat dibawa keluar dari rumah, kondisi Dolly sudah babak belur. Edu sudah melaporkan aksi kawanan pria berambut cepat itu ke Polresta Besmedan. Sementara itu, Kapendam IBB, Kolonel Rico Siagian mengatakan Dolly Manurung, pelaku pembacokan prajurit TNI, dijemput paksa dari kediamannya. Ia betul, dijemput TNI. Setelah kejadian pembacokan, beberapa identitas pelaku sudah diketahui. Dan satu orang pelaku sudah diamankan dari rumah yang bersangkutan, ujarnya kepada wartawan, Senin, 5 Agustus 2024. Peristiwa pembacokan Prada Devliadi terjadi di angkringan Simpang SCB, Medan Petisah. Pada minggu dini hari, 4 Agustus 2024. Saat itu, sembilan anggota TNI termasuk Prada Devliadi, tengah makan di angkringan. Tiba-tiba 20 orang yang belakangan diketahui sebagai geng motor Simple Life, datang dengan menggunakan 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Geng motor itu lalu menyerang para personel TNI, yang dikira kelompok musuh, menggunakan senjata tajam. Prada Devliadi dan teman-temannya sempat melakukan perlawanan. Nahas, Prada Devliadi terkena bacokan di bagian kepala, tangan dan mata. Ia segera dilarikan ke RS Bunda Tamrin. Rico menyebut para pelaku datang dalam kondisi mabuk. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.